Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua pecinta sinetron rindu bukan rindu dimanapun kalian berada Di informasi kali ini Mimin akan membahas prediksi alur cerita sinetron rindu bukan rindu untuk episode 24 Februari 2023 Demi melihat Suci dan Errol bahagia Rindu ikhlas meninggalkan kehidupannya dengan Errol Seperti yang kita ketahui ya sahabat bahwasannya kini rindu mulai jatuh cinta kepada Errol Meskipun kini Errol sudah mengetahui identitasnya sebenarnya bahwa Suci yang selama ini dengannya adalah rindu Seperti yang kita lihat disini bahwasannya Errol yang kemarin tiba-tiba saja mengajak Suci kawe atau rindu untuk melangsungkan pernikahannya yang sempat ditunda beberapa waktu lalu Nah sahabat nampaknya disini tidak ada pilihan lain untuk Errol Dikarenakan Suci yang asli yang nampaknya belum bisa ditemukan Dan untuk meyakinkan semua orang bahwa Suci yang selama ini bersamanya adalah Suci yang asli Meskipun Errol sudah mengetahui siapakah Suci yang selama ini dengannya Terlihat pula disini kebusukan Nancy yang sudah diketahui oleh Devan dan juga Errol Nampaknya mereka berdua terus berusik keras untuk menekan Nancy Mengatakan yang sedujurnya Atas apa yang telah ia lakukan kepada rindu dan juga kasih Tidak kita lihat di episode sebelumnya yang mana Errol mengatakan sesuatu kepada Suci palsu atau rindu Yang mana Ciara anak Errol dan juga Suci yang sudah teramat menyayangi Suci bak seperti ibunya sendiri Sama halnya dengan Suci palsu atau rindu yang mana sangat amat menyayangi Ciara seperti anaknya sendiri Nah sahabat nampaknya disini Suci palsu atau rindu nampaknya memiliki janji Atau salah satu permintaan dari bundanya Yakni ingin kembali mengulang pernikahannya dengan Errol Apakah hal itu akan terjadi? Terlihat pula disini kedatangan Pak Burhan Ayah kandung dari rindu dan juga kasih Kekediaman Burianti untuk mencenguk anaknya Nah sahabat nampaknya disini ada salah satu pembicaraan Dari Ibu Rianti dengan Pak Burhan Di adegan selanjutnya nampaknya disini Devan yang semakin curiga kepada kakak iparnya yakni Suci Devan tentunya mencurigai bahwa Suci yang selama ini adalah rindu Ia menanyakan perihal gelang yang dimiliki oleh rindu yang amat sangat disayangi oleh Suci Akan tetapi gelang tersebut nampaknya kali ini dibuang begitu saja oleh Suci Melihat tetapan yang penuh dengan kasih sayang yang terlihat dari mata Suci Kawe atau rindu mengingatkan Devan kepada sosok rindu kekasihnya Ia melihat dari tetapan yang dipancarkan oleh Suci Ia melihat rindu Nah sahabat apakah mungkin Devan mulai curiga kepada Suci bahwa itu adalah rindu Dan di episode selanjutnya sepertinya semakin seru saja untuk kita saksikan Pasalnya di episode nanti kita akan diberikan kejutan lagi perihal Suci yang asli yang akan datang di kehidupan Errol dan juga rindu Nah sahabat terlihat Suci yang asli ini nampaknya akan kembali ke keluarga besar Errol Dan juga akan menemui suaminya serta Ciara Nampaknya di posisi ini Rindu akan mengikhlaskan Errol dan juga mulai menjauhi kehidupan mereka Serta dirinya harus melupakan Devan begitu saja Nah sahabat mungkin itulah tadi sedikit informasi dari channel Mimin ya Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax